Intro Pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tenggara menggelar apel pemberangkatan operasi Satgas Nusantara dan pemberian bantuan sembako ke Palu. Ada pun bantuan yang diberikan berupa sembako dan 215 personil kepolisian yang terdiri dari 200 personil berimob, 5 personil Polwan Sabara, dan 10 personil Bitdokas. Jadi kita menyiapkan sekitar 3 SSK yang akan kita berangkatkan. Dari Dewok, 2,5 SSK, kesehatan, 1 tim, sama Polwan, 1 tim untuk konseling. Dengan perlengkapan yang lengkap, serta bantuan sembako di perlengkapan sekitar sendiri di mana. Pak Tidak, ke sana, maksudnya kepada masyarakat yang membutuhkan yang terkena kecang. Mas, sembako berapa trek, Pak? Ya, 4 trek. Ya. Ini, maksudnya itu 250 ya? Pak, ini kan lokasinya kan sangat beriskan, Pak, untuk ke lokasi. Kira-kira pasukannya Bapak itu di ke lokasi? Kita masih menunggu untuk pasukan apakah kristapet dari sini ke Matasar, Matasar ke Tunggala. Namun, untuk tim ajung dan bantuan, itu jelas berada seperti ini. Jadi, perangkat kebuluan sampai dari sini ke Kolaka, Jalan Darat. Karena sampai saat ini kita belum bisa, informasi kita dapat, belum bisa tembus lewat Palu. Mungkin lewat Sulawesi Selatan, di Makasar. Saya ulangi, lewat Kolaka. Dari Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Jubilata TV, Salam Jubilata.